Apakah ada dalil yang sahih atau alasan mutlak dari para ahli tafsir untuk mengatakan bahwa Ahlul Bid'ah masuk dalam ancaman dalam surat Al-Ghashiyat 1-6 tersebut? Allah Mbiswab, saya katakan ada pendapat sebagian ulama, tetkala mereka seperti Imam Al-Kurtubi, dia mengatakan Amilatun Nasibah. Amilah, namanya amal itu di dunia. Di akhirat tidak ada lagi amal. Oleh karena hal ini berkaitan dengan orang yang beramal di dunia dan mendapat kecelakaan di mana? Di akhirat. Maka disebutkan riwayat-riwayat tadi bahwasannya di antaranya seperti pendeta Nasrani yang beramal di dunia. Kata Allah, Kul hal nunabbi'ukum bil-akhsarina a'mala alladina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yasabuna anna hum yusinuna sun'ah. Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang paling merugi amalan mereka? Yang mereka menyangka bahwasannya mereka telah berbuat sebaik-baiknya di dunia namun mereka ternyata merugi di mana? Di akhirat. Kemudian riwayat dari Ali bin Abi Talib bahwasannya khawarij. Walhamdulillah ini pendapat ya. Ada pun dalil secara mutlak. Walhamdulillah. Tapi saya katakan tadi konteks dari ayat berkaitan dengan apa? Penghuni neraka jahannam. Jadi seluruhnya pembicaraan tentang penghuni neraka jahannam. Amilah mereka bekerja. Artinya mereka dibuat kerja berat di akhirat kelak di neraka jahannam. Di antaranya, Ithil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun. Thumma fin nari yusjarun. Mereka memikul belenggu-belenggu. Mereka diikat rantai-rantai besi diikatkan kepada mereka. Ini gerak. Bagaimana mereka bergerak. Kemudian mereka disuruh untuk naik di atas gunung yang terjal. Sebagaimana dalam riwayat disebutkan oleh tafsir. Oleh kerana mereka amilah. Artinya mereka bekerja keras dibuat capek di akhirat. Saya lebih condong pada pendapat bahwasannya ini berkaitan dengan jenis adab yang dirasakan oleh penghuni neraka jahannam. Wallah alam bisawab. Tapi ada pendapat ulama' yang mengatakan masuk dalamnya ada ahlul bid'a. Wallah alam bisawab. Dan saya ingatkan ikhwanifillah azanillahu yakum. Dan ini sering saya ulang-ulang bahwasannya. Kebanyakan khilaf dalam tafsir. Itu bukanlah khilaf tadat. Khilaf bertentangan. Tapi khilaf tanawuq. Khilaf yang merupakan contoh-contoh. Mereka memandang ayat ini umum. Mencakup orang kafir. Dan juga mencakup ahlul bid'a. Sehingga banyak nanti kita dapati khilaf-khilaf dalam tafsir. Khilaf bukan pertentangan. Berbeda dengan khilaf dalam fikih. Asal dalam khilaf fikih adalah pertentangan. Satunya bilang haram. Satunya bilang halal. Satunya bilang makruh. Satunya bilang sunnah. Satunya bilang bid'a. Satunya bilang sunnah misalnya. Mustahab. Ini khilaf yang bertentangan. Dalam satu hukum. Tapi kalau khilaf dalam tafsir. Kebanyakan contoh. Satunya bilang contohnya ini. Satunya bilang ini. Satunya bilang itu. Sebuahnya adalah zikrul amfilah. Ya contoh-contoh. Karena semua lafal-lafal tersebut. Masuk dalam keumuman ayat yang sedang mereka tafsirkan. Inilah makanya saya katakan khilaf. Dalam tafsir. Kebanyakan khilaf tanawuq. Bukan khilaf tadat. Ustaz kenapa kalau kita makan daging onta. Wudhu kita batal. Nabi bilang demikian. Saya tidak tahu sebabnya. Dan sebagian ulang menyebutkan sebab-sebab. Tapi tidak ada dalilnya secara khusus. Yang tegas. Menyatakan itu sebab kenapa makan daging onta. Ya batal ya. Tapi lihatlah onta menakjubkan demikian. Kita tidak tahu apa sebabnya. Yang jelas. Nabi menyuruh. Kalau makan daging onta. Maka berwudhu lagi. Apakah kencing onta bisa menyembuhkan segala penyakit. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Tentunya dia menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Tapi kalau menyembuhkan segala penyakit. Saya tidak menemukan dalilnya. Jangan sampai kemudian antum. Kepala pusing kemudian menyembuh apa. Sakit kencing onta ya. Tapi kencing onta luar biasa. Banyak apa namanya penyakit yang bisa disembuhkan. Bahkan penyakit albino. Sebagian orang mengatakan. Bisa disembuhkan dengan kencing onta. Tapi ontanya harus khusus. Saya lupa onta jantan atau onta apa. Begitu umurnya sekian. Pokoknya onta khusus. Kencingnya itu apa. Buat penyakit albino. Yang putih-putih itu. Jadi tentunya para dokter sedang meneliti. Kasiat-kasiat dari apa. Kencing-kencing onta. Tapi banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi kalau menyatakan seluruh penyakit disembuhkan dengan kencing onta. Maka tidak ada dalilnya. Ustaz bagaimana dengan dosa-dosa kita terhadap sama manusia. Bagaimana cara menembus kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain di masa lalu. Di mana kita sudah tidak bisa bertemu lagi untuk minta maaf. Mohon solusinya. Perkiranya ikhwan hati-hati. Kalau kita berdosa antara kita dengan Allah SWT. Maka Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Seorang jika bertobat dengan taubat dan nasuhah. Maka Allah akan mengampuni antara dia dengan Allah. Jika dosa antara dia dengan Allah. Jadi masalah antara dosa antara dia dengan manusia. Asalnya setiap manusia pelit. Dia ingin mengambil. Dia ingin mendapatkan kebaikan. Kalau kita bertemu di akhirat. Maka dia akan menuntut kesalahan kita. Dia ingin mengambil kebaikan-kebaikan kita. Lantum dia terkala di akhirat. Yaumaya firul mar'umin akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Kakaknya dia tinggalkan. Istrinya dia tinggalkan. Anda tidak ada yang peduli. Karena dia ingin menyelamatkan diri. Likullim ri'imin hum yaumma idhin sya'nu yughni. Masing-masing akan sibuk dengan urusannya. Masing-masing siap disidang oleh Allah SWT. Bagaimana dia tidak minat. Bagaimana dia tidak tamak dengan kebaikan orang lain. Kalau dia tahu ada orang lain yang pernah berbuat dosa sama dia. Maka dia akan beruntung pada hari tersebut. Kenapa? Tidak ada dirham wala dinar. Tidak ada. Dia ingin mengambil kebaikan kita. Oleh kerana hati-hati. Seorang jaga diri. Jangan sampai dia menyakiti hati orang lain. Jangan sampai dia mencercah orang lain. Jangan sampai dia mendulimi orang lain. Karena urusannya di akhirat. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan. Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya. Maka minta dihalalkan sekarang. Sebelum tiba hari kiamat. Tidak ada dinar. Tidak ada dirham. Balas bayarannya dengan apa? Bayarannya dengan hasanat. Bayarannya dengan hasanat. Dan setiap kita terkala di akhirat. Kalian butuh dengan hasanat. Tapi kalau kondisinya demikian. Orang yang telah kita zolimi. Tidak bisa kita ketemukan. Maka tidak ada jalan lain. Kecuali kita banyak mendoakan dia. Agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan kita berharap dengan banyaknya kita mendoakan dia. Allah akan mengampuni kita. Allah akan mengampuni kita. Padahal hukum asalnya kita akan disidang pada hari kiamat. Belikiannya sampai-sampai. Imam Inul Qaim Rahimahullah. Tawaqaf. Pembahasannya panjang lebar. Tentang orang yang dibunuh oleh orang lain. Kalau ada seorang membunuh orang lain secara zalim. Maka terkumpul pada orang ini tiga tuntutan. Pertama tuntutan Allah. Yang kedua tuntutan ahli keluarga sang mayat. Dan yang ketiga tuntutan sang mayat. Dia melanggar perintah Allah. Karena membunuh seorang muslim tanpa hak. Maka dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Tapi ini mungkin Allah maafkan. Dia berdoa kepada Allah maafkan. Saya Allah maafkan. Kemudian dia mungkin bisa mendapatkan ampunan. Dari keluarga sang mayat. Dia bayar uang yang banyak. Bayar dia yang banyak. Maka diampuni oleh keluarga sang mayat. Tapi bagaimana dengan yang ketiga. Sang mayat yang terbunuh. Bagaimana dia tahu sang mayat akan mengampuni dia. Bukankah sang mayat ini di akhirat kelak akan menuntut dia. Ini yang jadi masalah. Kata Ibn Al-Qaim Rahimahullah. Sampai ulam akhilaf tentang masalah ini. Karena berkaitan dengan hak orang lain. Tapi kata Ibn Al-Qaim Rahimahullah. Jika dia benar-benar bertobat. Kemudian mohonkan ampunan kepada sang mayat. Artinya benar-benar bertobat. Dengan tawabat nasuh. Maka kebanyakan dalil menunjukkan bahawasanya. Dia juga akan diampuni oleh Allah SWT. Namun perkaranya. Tidak seringan. Bagaimana jika dosanya antara dia dengan Allah SWT. Oleh karena ikhwan. Kalau kita berbuat dosa. Kita jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa. Usahakan jangan sampai dosa tersebut berkaitan dengan hak orang. Orang lain. Karena urusannya di akhirat kelak. Allah menyatakan perhatikan bagaimana ontar diciptakan. Ontar hanya ada di daerah timur tengah. Bagaimana kita bisa mempraktekan ayat ini? Ya masuk ke mbah Google tanya. Lihat langsung mungkin susah. Tapi kalau antum bisa umrah. Bisa hajian. Antum bisa melihat ontar. Bisa bertatap muka dengan ontar. Ontar Alhamdulillah. Apa namanya hewan yang maklum. Yang apa namanya jinak. Yang tidak liar ya. Tidak liar ya. Antum bisa langsung minum susu ontar. Bisa ketemu ontar langsung. Kemudian. Bagaimana langit ditinggikan. Untuk ini perlu. Untuk ini juga perlu pengetahuan yang cukup. Apakah yang dapat kita ambil manfaat dari ayat ini. Tanpa kita tahu hakikatnya. Tadkala Allah mengatakan. Dan apakah mereka tidak melihat. Kepada langit tak kala ditinggikan. Ayat ini diturunkan seribu empat tahun yang lalu. Jadi untuk mengetahui keagungan langit. Tidak perlu antum perlu teleskop. Zaman dulu orang. Oh langit luar biasa. Sudah cukup untuk. Menjadikan orang itu kagum terhadap penciptanya. Pencipta langit tersebut. Apalagi zaman sekarang. Kalau orang punya teleskop. Punya alat-alat yang canggih. Kemudian dia tahu ternyata cakrawala. Luar biasa. Ternyata galaksi bima sakti yang kita tempati ini. Ternyata satu dari beberapa galaksi. Atau dia tidak tahu bagaimana luas langit. Makin dia semakin yakin bagaimana pencipta alam semesta ini. Tidak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Oleh kerana orang-orang yang berusaha membuat teori-teori fisika. Dan banyak orang-orang yang fisikawan, fisikawan, ahli fisika. Ahli sains akhirnya terjebak dalam ateisme. Menolak adanya Tuhan. Tadkala mereka menemukan eksperimen-eksperimen rumus-rumus. Oh ternyata alam semesta diciptakan dengan teori ini. Teori Big Bang, teori yang lainnya. Sehingga mereka seakan-akan menyatakan alam tercipta dengan sendirinya. Mereka lupa bahwasannya. Taruhlah mereka seperti mereka punya teori. Alam semesta bagaimana ciptaannya? Katanya dengan teori Big Bang. Katanya ada dua planet besar. Kemudian satunya meledak. Akhirnya jadi planet-planet kecil yang mengitari apa? Planet besar ini. Jadilah tata surya. Atau yang lainnya. Kita bilang, Kalaupun ada teori seperti itu, Justru Antum harusnya yakin adanya Tuhan pencipta. Dari mana datangnya dua planet ini? Terus jadi tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Kan harus ada yang mengadakan. Kemudian yang satunya kok bisa meledak. Siapa yang meledakan? Tanpa ada sebab. Tidak mungkin bisa meledak tanpa ada sebab. Mereka selalu mengatakan kebetulan. Kebetulan dan kebetulan. Jadilah kebetulan adalah Tuhan mereka. Karena mereka tak kala tidak bisa menjawab pertanyaan. Kata mereka kebetulan. Kemudian satunya meledak. Di mana kebetulan tadi? Kenapa tidak dua-duanya meledak sekalian? Kemudian dari mana datangnya dua materi ini? Seperti mereka dulu, saya pernah belajar di waktu SMA. Mereka mengatakan proses terjadinya hewan di atas muka bumi. Katanya ada lautan. Kemudian entah ada semacam senyawa kimia, amonia. Kemudian terkena petir. Kemudian terjadi proses kimia. Jatuhlah di lautan. Terjadilah hewan-hewan dari binatang-binatang kecil. Akhirnya melebar, melebar, melebar. Ada yang jadi ikan paus. Ada yang jadi ikan hiu. Ada kemudian menjadi apa? Kura-kura. Ada yang keluar jadi manusia. Ada yang jadi monyet. Ini si dongeng anak saya saja tidak percaya. Anak saya saja tidak percaya dengan dongeng ini. Taruhlah itu benar teori tersebut. Taib, siapa yang menyediakan air lautnya? Siapa yang menyediakan senyawa amoniak tersebut? Siapa yang menyediakan petirnya? Dari mana datangnya? Kalaupun teori itu benar. Seharusnya orang tak kala melihat keagungan alam semesta. Semakin yakin bahwasannya ada pencipta alam semesta. Ini tidak mungkin terjadi dengan tiba-tiba dengan kebetulan-kebetulan. Tidak mungkin kebetulan terus. Kalau terjadi secara kebetulan, bisa jadi anak baru lahir. Kebetulan hidungnya di atas. Kebetulan jantungnya di luar bisa jadi. Tapi tidak. Semuanya tidak ada yang kebetulan. Terjadi dengan rapinya. Kata Allah SWT. Apakah kalian tidak melihat bagaimana jiwa-jiwa kalian? Bagaimana tubuh kalian? Dan ini pertanda tentang keagungan Allah. Barang siapa yang ingin tahu bagaimana hebatnya fungsi organ-organ tubuh? Tanya para dokter. Ulama apa? Ulama jasad. Tanya kepada mereka. Coba kalau Allah ciptakan jantung di luar. Kalau ada orang marah sama antem, langsung dia pejet. Pep, langsung selesai. Alhamdulillah di dalam. Kalau di luar, orang lagi ngomong. Ditarik, selesai. Game over, sudah selesai. Oleh karena pada hari ini, justru kita terkala melihat keajaiban alam semesta semakin yakin bahwasannya di balik ini semua ada pencipta yang sangat luar. Luar biasa. Dia adalah Allah SWT.